Di tengah meluasnya desakan publik agar revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dibatalkan, pemerintah malah ragu untuk menentukan sikap. Dengan dalih untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional, Menkopol Hukam Luhut Panjaitan mengatakan, pembahasan rencana revisi Undang-Undang KPK dengan DPR ditunda. Disitutasi pimpinan DPR dengan Presiden telah dilakukan dan kita sudah bersepakat mengenai penyempurnaan Undang-Undang KPK itu, kita masih menunggu pada persidangan yang akan datang. Karena pemerintah merasa masih perlu, masih melihat ekonomi ini berjalan dengan baik. Proses recovery dari ekonomi ini. Pemerintah dan DPR akan fokus untuk menyelesaikannya dalam era pabien 2016 dan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan ini. Sepakatan itu saya kira kita capai dalam suasana yang sangat bersahabat, kita paham posisi dari teman-teman DPR dan teman-teman DPR juga paham mengenai posisi pemerintah. Saya kira itu pernyataan dari kami. Silahkan. Jadi pembicaraan tadi begitu akrabnya antara Presiden dan juga dengan para pimpinan DPR dan seperti yang telah disampaikan oleh Pak Luhut, mewakili pemerintah dan juga atas persuan juga Presiden, karena tentu di DPR ini sekarang ini sedang melaksanakan APBN yang kita harus melaksanakan pada tanggal 28 bulan 10, itu harus kita putuskan. Dan tentu juga ini reses tanggal 30, maka apa yang disampaikan Pak Luhut sesuai antara DPR dengan pemerintah karena ini merupakan satu kesatuan yang harus kita perhatikan bersama dan tentu pertemuan ini memberikan suatu gambaran besar sehingga persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penyempurnaan KPK itu kita bisa lanak selaksanakan setelah semuanya itu bisa selesai dengan sebaik-baiknya karena semuanya ini tentu kita perhatikan khususnya bagaimana kita akan memperkuat KPK ini akan lebih baik. Ya lantas kemudian apakah dengan ini berarti pemerintah tetap akan merevisi undang-undang KPK untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan rekan Jessica Wawar langsung dari Istana Negara Jakarta. Jessica, sudah ada pernyataan dari Menkopol Hukam tadi Pak Luhut Binsar Panjaitan yang artinya ini menunda. Apakah memang ini ditunda atau ditarik juga draft yang sudah sebelumnya diserahkan ke DPR atau bagaimana? Atau pemerintah nanti akan tetap melanjutkannya lagi kembali? Ya Wahyu, berdasarkan pernyataan dari Menkopol Hukam Luhut Binsar Panjaitan dijelaskan bahwa memang berdasarkan hasil rapat konsultasi antara pimpinan DPR bersama dengan Presiden Joko Widodo dan beberapa jajaran menteri diantaranya sudah ada kata sepakat terkait dengan penundaan penyempurnaan revisi undang-undang KPK. Hal ini dikarenakan pemerintah masih akan fokus kepada pembangunan dan perbaikan keadaan atau situasi ekonomi yang ada saat ini di Indonesia. Dari juga pernyataan Menkopol Hukam yang tadi sempat kami temui, Wahyu, Menkopol Hukam Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bahwa memang sudah ada kata sepakat antara pemerintah dan juga DPR untuk melakukan penyempurnaan atau penguatan kepada lembaga antikorupsi yaitu KPK. Namun masih untuk sementara ini pemerintah dan DPR masih akan berfokus kepada penguatan ekonomi. Artinya keputusan untuk melakukan penyempurnaan atau revisi undang-undang KPK masih akan dilakukan nanti pada tahun 2016 atau masa sidang DPR yang berikutnya. Dan ini masih akan menyesuaikan dengan keadaan ekonomi apakah sudah berubah dan apakah proses recovery yang sudah diupayakan oleh pemerintah dan juga DPR bisa terlaksana dengan baik, Wahyu. Sejauh ini juga kami memang masih terus menanti terkait dengan apa atau memang benarkah revisi ini akan segera dilaksanakan. Namun sedikit mengutip pernyataan dari Menteri Koordinator Politik dan Hukum atau Menkopol Hukum Luhut Bin Sarpanjaitan sudah dijelaskan bahwa Presiden Joko Widodo menegaskan melalui atau walaupun nanti akan diadakan revisi atau penyempurnaan undang-undang KPK namun Presiden Joko Widodo tidak menginginkan adanya upaya pelemahan KPK. Artinya Presiden Joko Widodo masih menginginkan agar KPK tetap tampil atau masih berada sebagai lembaga antikorupsi yang kuat. Wahyu. Ya kemudian agakah informasi tadi juga sudah saya sempat tanyakan bentuk revisi yang nanti akan dilanjutkan kembali. Apakah draftnya masih sama seperti yang sudah diserahkan ke DPR terutama juga ada poin-poin tambahan kemarin inisiatif dari DPR? Ya Wahyu dari informasi atau data yang kami terima terakhir dari Menkopol Hukum Luhut Bin Sarpanjaitan bahwa ada empat poin yang memang sudah dikonsultasikan antara pemerintah dengan DPR. Empat poin yang akan direvisi tersebut. Pertama Wahyu terkait dengan SP3 atau Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan di mana memang sebelumnya juga Menkopol Hukum Luhut Bin Sarpanjaitan mengatakan telah melakukan konsultasi atau bertanya kepada Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali bahwa KPK yang tidak memiliki SP3 ini artinya melanggar HAM dan ini nanti rencananya jika revisi tersebut benar-benar dilakukan. SP3 tersebut akan diberlakukan kepada orang atau tersangka yang sudah ditapkan mungkin sudah meninggal dan juga bagi oknum atau orang yang sedang mengalami struk. Kemudian ada poin kedua juga Wahyu yang dari data yang sudah kami terima yaitu terkait dengan KPK harus memiliki sebuah dewan pengawas karena dijelaskan tidak ada satupun lembaga atau organisasi yang tampil terlalu kuat atau artinya ekstrim dan tidak ada dewan pengawas. Kemudian yang ketiga Wahyu yang masih menjadi perdebatan yaitu terkait dengan penyadapan. Di sini dijelaskan bahwa pasal penyadapan ini penyadapan bisa dilakukan oleh KPK apabila KPK sudah memiliki alat bukti yang kuat dan nantinya penyadapan tersebut akan bisa dilakukan setelah mendapatkan izin dari dewan pengawas. Dan ini berarti ada sedikit perbedaan dari draft yang sebelumnya sudah beredar bahwa penyadapan akan dilakukan dengan seizin dari ketua pengadilan. Dan poin terakhir Wahyu yang kami terima yaitu adalah terkait dengan munculnya tim penyidik independen artinya di luar dari kejaksaan dan juga Polri. Namun dari keterangan terakhir yang disampaikan oleh Menkopol Hukam Luhut Bin Sarpanjaitan bahwa empat poin tersebut sudah didengarkan oleh Presiden namun hingga saat ini Presiden Joko Widodo belum memberikan respon baru sekedar menerima. Dan satu yang ditekankan oleh Menkopol Hukam Luhut Bin Sarpanjaitan bahwa Presiden Joko Widodo tidak ingin ada upaya pelemahan KPK dan artinya Presiden Joko Widodo masih menginginkan KPK untuk tampil sebagai lembaga anti korupsi yang kuat. Namun memang dari pernyataan tersebut bisa disimpulkan bahwa pemerintah maupun DPR ingin melakukan penyempurnaan-penyempurnaan di tubuh KPK. Untuk sementara demikian, Wahyu kembali ke Anda di studio. Ya baik, terima kasih Jessica Wawor melaporkan langsung dari Istana Negara Jakarta. Terima kasih sudah menonton!